Ini adalah pengapuan SKS, Satuan Kredit Semester pada kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa di luar program studi yang ditempuh. Dalam hal ini, kita dalam kegiatan Satria Gata. Nanti siapa yang berhak untuk mendapatkan sertifikat telah mengikuti perkuliahan teknik pembelajaran mesin atau mesin learning teknik dengan kode mata kuliah STA 382. Ini adalah mata kuliah yang diasuh oleh program studi statistika dan sains data di Departemen Statistika FNIPA IPB. Besarnya SKS adalah 3 SKS. Jadi pengapuan atau sertifikat nanti akan diberikan kepada mereka yang setidaknya mengikuti 6 kali perkuliahan online dalam bentuk webinar dari 8 kali perkuliahan yang akan diselenggarakan pada waktu 19 Agustus sampai dengan 14 September. Jadi 4 minggu itu ada kuliah sebanyak 8 kali dengan masing-masing 2 kali per minggu pada hari Rabu dan hari Sabtu, kecuali tanggal 14, itu hari Senin, nanti yang terakhir. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang terdaftar tersebut dan mengikuti perkuliahan tersebut harus menjadi peserta dan mengirimkan hasil kerjanya pada lomba Big Data Challenge. Jadi ini nanti yang akan berhak mendapatkan sertifikat setelah mengikuti perkuliahan ini. Kemudian komponen nilai nanti akan kami berikan, bagaimana teknis penilaiannya dan bobotnya seperti apa, berikutnya akan kami sampaikan lebih detail kepada Anda semua. Nanti adik-adik mahasiswa ini harus login, harus masuk ke dalam sistem LMS perkuliahan IPB. Alamatnya saya kira mungkin sudah dikirimkan melalui email atau WA adalah ocw.ipb.acid. Nanti di dalam sistem tersebut akan diberikan materi perkuliahan. Saya kira untuk kuliah pertama ini materinya sudah ada di dalam LMS tersebut, jadi silakan di-download. Selain materi berbentuk PowerPoint atau Postnode, juga nanti akan dilengkapi dengan video-video atau link-link lain yang silakan untuk dibaca untuk memperdalam materi. Nanti pada setiap topik, insya Allah, akan ada evaluasi ringkas dalam bentuk kuis-kuis sederhana yang akan langsung akan dikerjakan di dalam LMS tersebut. Jadi selain mengikuti perkuliahan ini, yang secara online, jadi adik-adik mahasiswa harus juga aktif di dalam LMS. Jadi karena komponen nilai nanti akan ditentukan, akan dihitung dari pekerjaan-pekerjaan yang disubmit di LMS IPB tersebut, dan juga dari hasil pekerjaan yang Anda submit ke Big Data Challenge. Demikian. Jadi mohon untuk aktif. Kemudian untuk bukti kehadiran, nanti setiap awal kuliah dan setiap akhir kuliah, jadi untuk hari ini nanti kami akan atau pengajar akan memberikan QR Code. Untuk hari ini QR Code-nya adalah ini, tapi bisa diakses bukti kuliah itu pada pukul 8.25 sampai 10.10 nanti untuk hari ini. Untuk berikut-berikutnya nanti ya 5 menit sebelum perkuliahan, jadi kalau kuliahnya jam 8, ya nanti jam 7.55 sampai dengan jam 10.10 lewat 10. Nanti silakan di-scan, saya kira caranya sudah diberikan melalui email kepada adik-adik mahasiswa semua. Jadi bukti kehadiran adalah Anda men-scan ini, nanti akan tercatat di sistem kami di IPB, di dalam sistem LMS-nya IPB dan sistem kehadiran IPB. Saya kira itu yang ingin diketekankan pada hari ini, dan kami dari Panitia mengucapkan terima kasih atas kekosertaan adik-adik semua, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bermanfaat, dan dapat berkah dari Allah SWT. Amin. Saya kira itu sebagai informasi awal, informasi lebih lengkap, nanti akan disampaikan berikutnya baik melalui grup WA yang sudah disiapkan, ataupun melalui web Satria Data IPB ACID, ataupun melalui LMS-nya. Yang paling utama bagi peserta perkulian ini adalah wajib mengikuti perkembangan yang ada di LMS. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan pembukaan ini, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan kuliah perdana untuk kredit learning ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang, izin kode QR code-nya bisa ditampilkan lagi, Pak? Karena masih ada yang belum sempat melihat. Oke. Sebentar. Sebetulnya nanti... Nanti ditampilkan nanti, Pak. 825. Oh, menjelang perkuliahan. Ya, 825 nanti. Menjelang perkuliahan. Dan setelah perkuliahan nanti ditampilkan kembali. Gak apa-apa. Itu hanya untuk kasih tahu aja dulu sekarang. Baik, Pak. Ya, oke. 5 menit lagi kita mulai ya, Pak? Ya, ya. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13. selamat menikmati 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 Sehat Pak, Pak Arief sehat Alhamdulillah Sejarah Pak Kapus, aman semua? Siap, Alhamdulillah Pak Rektor Silahkan Mbak Adina, Pak Rektor sudah lengkap semuanya Ada Pak Baik Pak Kapus, izin dimulai acara ya Pak Siap Pak Rektor, izin kita mulai acaranya Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT Berkat rahmat dan karunianya, kita dapat bertemu bersama dalam keadaan sehat walafiat Melalui media virtual pada kuliah online perdana credit earning Pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 Yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor Pada musibah COVID-19 di Indonesia ini Semoga Tuhan selalu memberikan kita kekuatan serta kesehatan Amin, amin, ya robol, alamin Yang kami hormati PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Bapak Asep Sigmaya DSi PMSI Yang kami hormati Rektor Institut Pertanian Bogor Bapak Profesor Dr. Arief Satria SPMSI Yang kami hormati Kasibak TU Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Bapak Musli Eftot MSI Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Khusus dan Pendidikan Tinggi Puspresnas Kemdikbud Bapak Misbah Fikrianto Yang kami hormati Direktur Kemasiswaan dan Pengembangan Karir Institut Pertanian Bogor Bapak Alim Setiawan Bapak Dr. Alim Setiawan Yang kami hormati Narasumber atau pembicara dari dosen IPB Yang merupakan tim Satria Data Yaitu Bapak Dr. Bagus Sartono Yang kami hormati Tim Satria Data 2020 Di sini ada Bapak Dr. Anang Kurnia Dan Bapak Dr. Lujang Fuarna Dan yang kami hormati Yang kami hormati Bapak-bapak koordinator dan subkoordinator Di lingkungan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Serta seluruh staff Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Serta kami ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung para partisipan Adik-adik mahasiswa perguruan tinggi Yang mengikuti kuliah online perdana Credit Earning pada hari ini Melalui media Zoom Maupun channel Youtube Pusat Prestasi Nasional Sebelum memulai acara Saya Dina MC acara hari ini Izin membacakan sesunan atau agenda acara Antara lain Membaca doa Menyanyikan lagu Indonesia Raya Kemudian sambutan dan pembukaan acara secara resmi Oleh PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud Selanjutnya sambutan dan pengantar Dari Rektor Institut Pertanian Bogor Dan selanjutnya paparan materi kuliah Mengenai pengantar pembelajaran mesin Dan Unsupervised Learning Part 1 Dan terakhir penutup Baik, sekarang kita mulai pada agenda inti acara Agar acara berjalan dengan lancar Dan diberi kemudahan oleh Allah SWT Sebelum memulai acara Mari kita berdoa bersama-sama Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Amin, berdoa selesai Terima kasih Selanjutnya mari kita bersama-sama Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin partisipan dan panelis Dipersilakan menyanyikan lagu Indonesia Raya Di tempat masing-masing dimulai Di tempat masing-masing dimulai Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti Terima kasih telah menonton Kode Baik Dan Mata kuliah menonton Teknik Sebagai Ikatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bapak Mungkin akan menonton Terima kasih telah 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 menonton dengan cukup baik. Kemudian, mohon izin berkalahan diri, saya adalah Bagus Sartono, dosen di program studi statistika dan sains data. Kalau di IPB, saya mengajar mata kuliah aljabar matriks, kemudian eksplorasi data atau analisis eksplorasi data dan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan pemodelan klasifikasi. Nanti tentu saja pada saat selama perkuliahan Anda bisa melakukan diskusi tidak hanya di saat kuliah ini menggunakan LMS yang sudah disampaikan link-nya, jadi ocw.ibb.ac.id ada fasilitas chat, fasilitas discussion yang bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi sesama kita, baik antar mahasiswa maupun antar Anda dengan para pengajar. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik mungkin fasilitas itu supaya kita bisa menambah jaringan, termasuk diskusi antar Anda. meskipun dari selamat menikmati terima kasih telah menikmati